Kami kini juga terhubung dengan salah seorang sahabat Pak Yaakob Utama, yakni Ibu Min Uno. Selamat sore, Ibu Min. Selamat sore. Ibu Min, kehilangan yang luar biasa ya atas berpulangnya Pak Yaakob Utama? Luar biasa. Kehilangan kata untuk menyampaikan juga cinta yang sudah dalam. Karena beliau adalah merupakan guru dan saya selalu berbicara tentang apa sih, bagaimana seorang guru itu seharusnya dan sebagai anak mangsa. Saya sangat kehilangan beliau dan semoga menapakah tempat yang terbaik. Di sisi Tuhan ya Mbak Esa dan pada keluarganya. Ini bukan hanya kehilangan untuk keluarga, tetapi untuk Indonesia dan dunia. Karena beliau adalah negarawan yang luar biasa, penuh kejujuran, ketulus ikhlasan, dan selalu adil di dalam apapun juga. Makanya Motokompas itu kan amanat hati nurani rakyat itu pas sekali dengan perjuangan beliau yang demikian luar biasa. Dan sekali lagi semoga ada generasi penerus yang bisa mengemban apa yang telah dicita-citakan Pak Yaakob yaitu memanusiakan manusia sebagaimana manusia yang terhormat dan berkeadilan. Bu Min kerap berdiskusi dengan Pak Yaakob soal pendidikan. Apa yang menjadi kegelisahan Bu Min Uno hingga akhirnya berbicara dengan Pak Yaakob, berdiskusi dengan Pak Yaakob soal pendidikan ini? Ya, kita selalu kalau bertemu itu selalu berbicara tentang bagaimana sih menegakkan integritas diri seseorang. Kita selalu tertawa karena itu adalah sangat rahasia diantara kita berdua tertawa tentang kalau ada orang misalnya curang, tidak adil, kemudian berlaku korupsi. Kita bingung kenapa ya buat apa sih uang, uang kan tidak bisa membahagiakan manusia itu yang selalu menjadi pembicaraan. Jadi karena saya punya sekolah yang sangat punya perhatian tentang pengembangan diri, jadi saya selalu bertanya kepada beliau. Dan semua buku-buku saya itu ada 10 buku yang saya cetak di tempat beliau dan selalu beliau mengatakan ini bagus Ibu Min Ayu terus menulis. Itu adalah kata-kata yang tidak pernah saya lupakan. Selalu diberi semangat ya oleh Pak Yaakob Utama ya, Ibu Min. Iya, terakhir. Iya, terakhir waktu Pak Uno bikin buku Uno untuk generasi yang lebih baik, Pak Yaakob memberikan kata pengantar yang luar biasa. Dan waktu Mas Sandi Uno juga menerbitkan buku Sandi Uno kerja tuntas, kerja ikhlas, beliau juga membaca. Dan itu merupakan bagian dari dorongan menyemangati kita. Karena saya melihat beliau kecuali entrepreneur, pengusaha dan semuanya. Tapi beliau tetap seorang guru, tetap seorang yang ingin mendidik bangsa. Itu yang saya dapat pelajaran dari beliau. Jadi bagaimana sih bangsa ini bisa maju, kita harus tegakkan integritas diri dulu. Itu selalu yang beliau dengung-dengungkan kepada saya. Makanya beliau selalu mengatakan, jangan pernah lelah untuk memberikan pendidikan karakter. Itu yang terus diingat oleh Ibu Min. Ada momen khusus antara Ibu Min Uno dan Pak Yaakob Utama sebagai sahabat berbicara soal pendidikan Indonesia yang paling diingat oleh Ibu Min. Ya, padahal saya sangat terkesan sekali bahwa beliau juga akhirnya mempunyai lembaga pendidikan yang mendidik untuk para wartawan media untuk mengembang misi bahwa wartawan itu harus menyatakan sesuatu yang benar. Jadi itu wartawan dan guru sebetulnya adalah satu garis. Yaitu kita ingin mendidik orang lain menjadi lebih baik bukan dengan berita-berita yang bombastis. Makanya sampai hari ini pun bacaan saya adalah kompas. Dan itu merupakan pegangan pagi hari saya selalu mengambil kompas untuk dibaca. Secara personal atau secara pribadi bagaimana Ibu Min Uno mengenang sosok pribadi Pak Yaakob? Ya, saya sering membawa makanan yang beliau suka yaitu baso buatan rumah. Dan saya selalu membawakan kepada beliau, Pak ini loh baso, uh ya enak sekali. Ya, saya nggak ngerti ya apa beliau suka apa enggak tapi wajahnya itu sangat tulus menyatakan apresiasi. Nah itu yang dibutuhkan Indonesia. Bagaimana seorang pemimpin itu punya kejujuran dalam apresiasi atau menghargai orang lain. Jadi beliau bilang begini, kita harus saling menghormati baru kita menjadi bangsa yang besar. Nah itu adalah bagian dari terakhir-terakhir beliau masih bisa berkomunikasi. Karena pada waktu ulang tahun yang terakhir, tahun yang lalu, saya udah nggak bisa berkomunikasi lagi. Beliau juga, tapi yang sangat saya senang adalah beliau masih tetap mengingat, Oh, Ibu Min Uno ya? Ibunya Pak Sandi ya? Jadi itu yang saya sangat ingat beliau. Jadi saya betul-betul kehilangan seorang untuk berdiskusi. Baik, baik. Kehilangan yang luar biasa. Ibu Min Uno, sahabat Pak Yaakob utama. Begitu juga dengan keluarga besar Kompas Media. Terima kasih sudah mengenang Pak Yaakob bersama kami, Ibu Min Uno. Terima kasih.